Halo teman-teman, saya Mindfreak dari Memorix. Hari ini saya akan menunjukkan beberapa tempat di Icebox dengan Omen. Anda akan menunjukkan 1 smoke di sini. Itu bergantung pada Anda, Anda bisa menunjukkan 2 smoke atau 1 smoke. Tapi saya akan menunjukkan, hanya menunjukkan 1 smoke. Jadi setelah Anda pergi ke sini, Anda sampai di sini. Tapi saat Anda sampai di sini, Anda perlu tunggu beberapa saat. Anda bisa menunjukkan lingkungan ini, atau mungkin ini. Karena jika Anda menunjukkan orang ini, Anda mungkin mendapatkan suara yang benar untuk menunjukkan. Jadi mungkin Anda hanya menunjukkan seperti ini. Kemudian ketika Anda mendapatkan suara yang menunjukkan, Anda akan bergerak di sini. Anda hanya perlu beberapa saat untuk menunggu di sini, kemudian Anda bisa menunjukkannya. kemudian ada 1 permainan lagi yang biasanya saya melakukan. Yang akan menunjukkan banyak kill free. Itu Anda TP ke sini. Kemudian Anda datang ke sini. Kemudian Anda TP ke dalam dapur. Anda melihat hal yang berwarna berwarna, kan? Kemudian Anda hanya jump ke dalam, dapat TP. Mungkin Anda bisa menunjukkan teman Anda untuk membantu Anda. Seperti Sage atau Sova. Mungkin seperti slow di sini atau rekon di sini. Kemudian saya rasa Sage bisa slow di sini juga. Jadi dia tidak akan menunggu Anda akan datang ke sini. Saya akan mengatakan ketika Anda mulai datang ke sini, Anda menunjukkan teman Anda untuk rekon di sini. Seperti Sova. Kemudian Sage bisa menunjukkan slow di sini. Kemudian Anda dapat TP ke dalam dapur. Jadi itu menunjukkan 3 hero untuk membantu Anda untuk menunggu Fiction. Tapi saya pikir ini menarikannya. Baiklah, saya akan menunggu Anda sekali lagi. TP di sini. Baiklah. 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 Tapi membuat pelangi ini, Anda hanya bisa melakukan sekali sekali atau dua kali dalam game. Anda bisa melakukannya setiap round. Saya maksud saya, seperti ini. Karena itu sangat jelas. Anda dapat mengubah cara Anda TP. Jadi pada awal mungkin kalian bisa tp di sini, kemudian pada round kedua kalian bisa tp di sana Kalian bisa pilih round, jadi ini agak berbicara dengan pikiran mereka Saya akan menunjukkan satu lagi play, tetap di sebelah ini Jadi banyak orang menangkan tempat ini seperti ini Yang benar op, karena kalian bisa flash ini satu line, kan? Dan ini benar-benar basic Dan kita bisa pilih, maksudnya satu dari play yang bisa kalian lakukan Jadi bayangkan kalian menangkan tempat seperti ini, seperti jiggle speed Dan kalian menangkan flash, kemudian saat mereka rushing B atau mengecewakan B Dia ada flash seperti ini, dan kalian tp di sini Oh maaf, help saya seperti ini Wih, apa? Baiklah, seperti ini, maaf, maaf Jadi, kalian menangkan flash seperti ini, saat mereka mengecewakan B atau mengecewakan B Dia hanya flash, dan tp di atas Dia tidak akan menangkan kalian di sini, karena seperti Dia melihat line flashing dari sana, kan? Dan saat kalian flash, kalian tidak bisa mendengar Omen tp di sini Jadi ini sangat kuat Ini salah satu play yang bisa kalian lakukan di matchmaking Ini akan memberikan banyak frag yang mudah Baiklah, sekitar itu Dari saya, terima kasih Jangan lupa like, share dan subscribe Terima kasih Terima kasih Jangan lupa like, share dan subscribe Terima kasih Jangan lupa like, share dan subscribe